Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan atas harimu yang begitu baik bagi kami Tuhan Kiranya senantiasa hidup kami boleh berkenan di hadapan engkau Kuruskan dan ampuni kami Tuhan Apabila hidup kami Tuhan belum sesuai dengan rencana dan kehendakmu Kiranya hari-hari kami Tuhan boleh dipenuhi dengan kesetiaan kepadamu Dipenuhi dengan pujian kepadamu Tuhan Pimpin hidup kami setiap langkah dalam hidup kami Supaya boleh kami setia dan mengasihimu Dan juga mengasihi saudara-saudara kan Terima kasih ya Tuhan Hanya di dalam nama engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang Penuhi hari-harimu dengan pujian Sebagai orang Kristen Kita adalah orang Kristen yang berjalan di bawah kendali panca indera Alias hidup kita menurut apa yang dilihat secara kasat nata Bukan karena iman percaya Akibatnya situasi atau keadaan selalu mempengaruhi sikap hati kita Karena kondisi hati kita sangat ditentukan oleh situasi atau keadaan Maka kita kadang tidak memiliki kehidupan pujian dalam keseharian kita Tak mengherankan bila kita jarang sekali atau tidak terbiasa memuji-muji Tuhan setiap waktu Kalaupun ada pujian keluar dari bibir kita Hanyalah terjadi saat kita berada dalam gedung gereja Saat ibadah berlangsung Puji-pujian seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup orang yang percaya Sebab pujian adalah pintu gerbang utama untuk kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan Pemasmur berkata Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur Kedalam pelatarannya dengan puji-pujian Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya Sebab Tuhan itu baik Kasih setianya untuk selama-lamanya Dan kesetianya tetap turun-menurun Ini dapat kita baca di dalam Masmur fasal 100 ayat yang keempat dan kelima Sejak dari semula Tuhan menciptakan manusia untuk bersekutu dengannya Untuk memuji dan meninggikan kebesarannya Namun dalam praktek hidup sehari-hari Banyak orang Kristen Jarang sekali membalas kebaikan dan kasih Tuhan Sekalipun hanya lewat puji-pujian Sebaliknya kita membalas kasih dan kebaikan Tuhan Terkadang dengan pemberontakan dan ketidaktaatan Tapi begitu kita tercepit masalah Dengan secepat gila kita mencari Tuhan Berseru-seru kepadanya Dan bahkan kadang kita menyalahkan Tuhan Seperti halnya bangsa Israel Sekalipun mereka mengalami banyak pertolongan dan mujijat dari Tuhan Bukan puji-pujian yang keluar dari murut mereka Melainkan keluhan dan sungut-sungut Semakin kita mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan Semakin kita menghalangi kuasa Tuhan bekerja Semakin kita menutup rapat-rapat pintu bekat bagi kita sendiri Padahal pujian adalah ekspresi dari iman kita kepada Tuhan Dan Tuhan sangat tergerak hati Saat mendengar pujian yang dinaikkan kehadiratnya Padahal engkau lah yang kudus Yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel Itu terdapat di dalam Masmur fasal 22 ayat 4 Jangan menganggap remeh puji-pujian bagi Tuhan Karena sangat besar kuasa di dalamnya Seperti puji-pujian yang dilakukan Ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko Dengan puji-pujian tembok Yeriko bahkan runtuh Saudara yang terkasih Kiranya hidup kita Boleh diisi dengan puji-pujian Biarlah mulut kita senantiasa mengatakan pujian kepada Tuhan Meninggikan kebesaran Tuhan Meninggikan kemuliaannya Karena pujian itu mencapai hadirat Tuhan Karena pujian itu sangat besar kuasanya Mari kita sama-sama berdoa Terima kasih ya Tuhan Kiranya hidup kami Tuhan Senantiasa boleh berada di dalam hadiratmu Jamal lidah bibir kami Supaya lidah dan bibir kami dipenuhi oleh pujian kepadamu Tuhan Biarlah hidup kami sebagai seorang Kristen Tuhan Tidak dipimpin oleh panca indera kami Biarlah hidup kami Tuhan Boleh hanya dituntun olehmu Tuhan Senantiasa kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan Karena sangat besar kuasanya di dalam pujiannya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Urapi kami, lidah bibir kami, hati kami, hidup kami Tuhan Supaya boleh bersemayam di atas puji-pujian Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Engkau Nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin